Ya sebenarnya yang kemarin tanggal 31 itu nol itu karena laboratorium tidak merilis Bukan berarti nol itu ya nol tidak ada kasur Ada berita katanya baru-baru ini ada oknum salah seorang petugas medis Di puskesmas di Pacerakang Kedapatan sertifikat vaksin covid-19 yang palsu Aduh kenapa ada yang palsu ini bu? Si nakes tersebut ya sinakes tersebut itu sebenarnya sudah tidak bekerja lagi di puskesmas Pacerakang Begitu dia keluar dari Pacerakang dia lakukanlah aksinya Kenapa sampai ketahuan? Karena setiap 3 bulan kita diaudit oleh BPK dan inspektoran Apakah semudah itu kabu membuat yang palsu-palsu menjadi nyata atau gimana bu? Ini kan sebenarnya kalau mereka sudah tahu akun, sudah tahu password Mereka langsung input di sistem saja Kota Makassar khususnya di Kesehatan Sudah banyak yang dipersiapkan terkait dengan bagaimana menyiasati nanti lonjakan ketiga di Desember Kita harus hati-hati di Natal dan Tahun Baru Nah bagaimana pemerintah kota berharap masyarakat juga bersinergi lah dengan pemerintah Buar lagi upaya yang dilakukan pemerintah dengan 3T Tracing, testing, dan treatmentnya Jadi kami meminta juga, pemerintah kota meminta juga Bagaimana upaya-upaya masyarakat Tetap meningkatkan protokol kesehatan Jangan longgar, walaupun kita sekarang di posisi melandai Tetap kita harus perhatikan protokol kesehatan secara ketat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup Dan hari ini kita akan membahas dan kita juga akan buka-bukaan Tentang COVID-19 dan juga vaksinasi di kota Makassar Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Ibu Dr. Nur Saida Sirajudin MKS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ki hari ini Bu? Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah sehat Sudah siap lagi ngobrol sama sahabat-sahabat MKS yang ada di rumah Siap lah Siap, alhamdulillah Nah Bu, ngomong-ngomong ini Bu Pertanggal 31 Oktober 2021 Jumlah pasien COVID yang terkonfirmasi 0 di kota Makassar Luar biasa, alhamdulillah Bu Nah ini bisa diceritakan Bu Sampai akhirnya kita ada di titik 0 Seperti apa Bu? Ya sebenarnya yang kemarin tanggal 31 itu 0 itu Karena laboratorium tidak merilis Bukan berarti 0 itu ya 0 tidak ada kasus Tidak ada kasus Dia belum merilis Dan pada saat itu memang ada 1 kasus yang dirilis Tapi ternyata punya Sumatera Barat Jadi dikembalikan ke sana Jadi pada saat itu memang kita 0, 0 pada saat itu Tetapi bukan berarti pada saat itu tidak ada kasus Bukan berarti kita sudah terbebas mini dari COVID-19 Belum, belum Karena waktu itu memang laboratorium belum merilis Dan terbukti besok muncul lagi 4, 6 Jadi di tanggal satunya muncul 4 kasus Jadi sebenarnya sekarang ini memang kasus melandai Dibanding bulan-bulan kemarin Kita bahkan di bulan 7 atau bulan 8 itu kita bisa sampai 3 ribuan per minggu 700 per hari Nah sekarang itu sudah dibawa 50 per hari Kemarin saya hitung itu sudah berada di posisi 30-25 per minggu Memang angkanya sudah turun ya Bu? Nah tapi bukan berarti turun kita longgarkan prokes Tidak tetap kita harus waspada Sampai betul-betul pandemi ini hilang di Indonesia Tidak bisa juga kita terlalu longgar Tapi sejauh ini Bu, sudah berapa angka kematian yang disebabkan COVID-19 di Kota Makassar? Nah kalau angka secara detailnya itu kita 1.008 1.008 Iya itu dari awal kumulatif ya Dari berapa banyak kasus yang ada di Kota Makassar? Dari kasus yang banyak itu 48.000 48.000 sekian Sekian-sekian Sekian-sekian Seribu diantaranya itu meninggal dunia 47.000 Bukan 1.108 Terus yang sembuh 47 Oke berarti angka yang sembuhnya lebih banyak alhamdulillah Alhamdulillah lebih banyak yang tersembuh Tapi rata-rata sejauh ini Bu, penyebab kematiannya Yang disebabkan COVID-19 itu karena apa Bu? Ya itu rata-rata memang setelah kita melihat ya Dari awal pandemi COVID-19 itu di bulan Maret 2020 Kita melihat, kita merilis dari segi epidemiologinya Memang kematian terbanyak itu di 2021 di bulan 78 Dimana pada saat itu varian delta masuk Dan memang rata-rata usia yang meninggal itu di atas 60 tahun Dan disertai dengan komorbit Jadi itu sebenarnya yang banyak kasus Tetapi sedikit meninggal Karena yang meninggal itu adalah rata-rata usia lansia Dan yang mempunyai komorbit Nah ini kan tadi disebabkan adanya virus delta Ini juga masyarakat ini banyak sekali yang salah mengartikan Virus delta itu sebenarnya apa Ibu? Mungkin bisa kita jelaskan untuk sahabat postret yang ada di rumah? Ya sebenarnya kan kemarin itu ada beberapa varian ya Ada alfa yang di awal Alfa yang kedua ini Nah dilihat dari penyebarannya Angka penyebaran tertinggi memang ada di varian delta Jadi penyebarannya cepat Ya ada pun dia maksudnya Mungkin pada saat di delta itu banyak meninggal Ya berarti delta yang ganas Tidak ada seperti itu ya Tergantung memang bagaimana angka penyebaran Dan bagaimana sebenarnya Kualitas dari masing-masing kita menjaga protokol kesehatan Nah pada saat yang banyak terpapar itu adalah orang-orang yang meninggal itu yang komorbit dengan usia lansia Jadi bukan berarti delta yang bikin Tidak seperti itu Biar lagi alfa kalau memang kenanya di usia lansia dan komorbit Karena komorbit itu adalah penyakit pemberat Ya pastinya kalau tidak dirawat dengan baik pastinya dia akan meninggal Makanya dari awal sudah ditekankan Yang dulu yang pertama kita vaksin itu adalah nakes Habis itu lansia Karena lansialah yang betul-betul kita harus memperhatikan Karena dia adalah satu-satunya yang gampang terpapar Tapi sejauh ini bu mutasi dari varian covid-19 itu sudah ada berapa sebenarnya bu? Nah kemarin itu ada beberapa sih juga ya Ada sudah sampai 3 atau 4 Tapi yang baru-baru ini Itu ditemukan di Kota Makassar bu? Ya kalau di Kota Makassar baru 2 Alfa dengan delta Alfa sama delta Berarti jangan mungkin pernah percaya ini Itu yang di luar itu Katanya ada lagi yang mau masuk ini Ada misalnya ditemukan Memang sih ada lagi rumor akan ada Yang namanya varian lambang Tapi mudah-mudahan tidak ada Intinya bagaimana prokes itu saja Bagaimana prokes Walaupun memang kita sekarang Vaksinasi tinggi Tetapi protokol kesehatan kita tidak boleh lalang Kembali lagi bu di Kembali lagi ke protokol kesehatan Daya tahan tubuh tak perbaiki Insya Allah nanti Jangan keluar kalau tidak penting Mobilitas indeksnya juga harus Jangan keluar Mobilitas indeksnya juga harus dijaga Karena memang itu ada 5 M ya Salah satunya yang menghindari kerumunan Itu saja Jadi kalau tidak penting-penting di rumah Jangan makin di rumah saja Jangan makin di mana-mana Tetap prokes Walaupun di rumah juga Prokes tetap harus dijalankan Jangan merasa karena Saya di rumahku juga Sama keluarga aku Tetap-tetap semuanya harus Dijaga Nah ngomong-ngomong soal vaksinasi ini bu Ada berita katanya baru-baru ini Ada oknum salah seorang petugas medis Di puskesmas di Pace Rakang Kedapatan sertifikat vaksin COVID-19 yang palsu Aduh kenapa ada yang palsu ini bu Ini kenapa bisa ini bu Kadius Iya sebenarnya begini Si Nakes tersebut ya Si Nakes tersebut itu sebenarnya Sudah tidak bekerja lagi di puskesmas Pace Rakang Dia sudah keluar dari puskesmas Pace Rakang Baru dia beraksi Beraksi Nah mungkin kenapa dia tahu Ya namanya user dan password Pada saat itu pada saat Mungkin pada saat pelaksanaan vaksinasi masal Diminta bantuan untuk meng input data-data Karena pada saat itu crowded misalnya Ya disitulah mungkin dia mengingat user dan password Begitu dia keluar dari Pace Rakang Dia lakukanlah aksinya Kenapa sampai ketahuan Karena setiap 3 bulan Kita diaudit oleh BPK dan inspektorat Terkait dengan pemakaian vaksinasi Jadi awal mula ketahuan itu gimana ceritanya? Awal mula ketahuan itu kan Peskesmas Pace Rakang diaudit oleh inspektorat Sampai bulan 8 Setelah itu kami suruhkan Dinas Kesehatan suruhkan bahwa Harus betul-betul selalu memperhatikan Antara data dengan logistik yang ada Nah dari situlah Mereka membuka akun PIKER Nah mereka kaget Kenapa ada inputan di malam hari Inputan pada saat tidak ada pelaksanaan vaksinasi Maka mulailah curiga dia mencari tahu Ternyata banyak yang terdata di PIKER Ternyata logistiknya tidak sesuai yang ada Nah dari situlah mereka langsung selip melaporlah ke Dinas Kesehatan Jumlahnya juga tidak sedikit Bu 179 luar biasa 179 lembar surat vaksinasi palsu Ini apakah semudah itu Kamu membuat yang palsu-palsu menjadi nyata atau gimana Bu Iya ini kan sebenarnya Kalau dia mereka sudah tahu akun Sudah tahu password Mereka langsung input di sistem saja Tanpa memikirkan bahaya ke depannya Kalau ini merugikan dan membahayakan banyak orang Iya betul 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 Nah pada saat ada laporan itu saya turun Saya turun untuk melihat apakah memang terjadi ketimpangan Ternyata betul kami selidiki setelah itu laporkan ke Bapak Wali Kota Tentang kejadian tersebut Ya tetap kita inisiasi lagi Kembali lagi untuk mencari tahu siapa pelakunya Dan otomatis saya berkali-kali turun ke situ Tidak ada yang mengaku karena memang bukan Sampai akhirnya pelakunya ditahu itu bagaimana ceritanya Karena saya laporkan lagi ke Bapak Wali Kota Kita ambil tindakan Bapak Wali Kota bilang Kalau tidak ada yang mengaku saya laporkan Jadi Bapak yang melaporkan langsung ke Polres Tabes Jadi Bapak laporkan ya diselidiki lah Nah kalau namanya polisi bergerak ya pastinya Biar sampai kemana didapat lah Nah didapat lah anak itu Ternyata memang benar Anak itu bukan lagi bekerja di puskesmas Pacerakang Jadi mantan nakes di Mantan nakes di puskesmas Itu pun anak magang Bukan ASN Bukan anak kontra Anak magang Ini bu kepercayaan Terus ini bu ngomong-ngomong Surat vaksinnya itu memang tercatat di pendataan juga Tercatat di pikir Tercatat di pikir Dia masuk di peduli lindungi Oke Masuk Dengan gampangnya dia meretas dong bu Pendataan yang ada Iya karena kan ceritanya dia tahu akun dan passwordnya Oke Jadi begitu ditahu langsung Iya Dia tahu Akhirnya dia bobol Oke dia bobol Nah sejauh ini bagaimana mi bu Kita menghadapinya itu yang Kayak begitu Intinya sekarang dia sudah ditangani di polis tabel Nah sekarang langkahnya dinas kesehatan Bagaimana memonitoring evaluasi terkait kejadian ini Untuk semua puskesmas betul-betul harus waspada Dan khusus untuk puskesmas Pacerakang Saya meminta Semua 179 yang vaksin palsu itu didatangkan untuk divaksin Jadi kurang lebih sekarang sudah 40-50 orang sudah divaksin kembali Jadi ini ceritanya yang 179 itu tidak vaksin tapi suratnya keluar Suratnya keluar Karena langsung dia input Menggunakan KTP Kan seperti itu Pertama di input Tapi yang 179 ini tidak dikenakan sanksi atau apa bu Karena kan mereka juga secara tidak langsung Ya meninjikan bu Ya itu urusannya ke polisian saja Yang intinya saya kesehatan bagaimana memanggil 179 itu untuk kami vaksin kembali Tapi sejauh ini yang 179 itu sudah berniatan baik bu Sudah, sudah ada kurang lebih 50 orang yang kita vaksin Yang lainnya gimana bu? Kita tetap mencari Puskesmas Pacerakang tetap mencari Karena kan ada data Ada data, ada nomor HP yang diberikan sama si oknum tersebut Oke, jadi selanjutnya datang terus kesat Ya itu saja yang kita terus mentori Yang betul-betul vaksin bukan mini yang palsu Bukan lagi Dan harus kembali ke puskesmas Pacerakang Karena vaksin, sertifikatnya ada di situ Jadi harusnya harus divaksin Karena jangan sampai kita berharap kita sudah head immunity Ternyata 179 ini ada masuk di pikir ternyata tidak tervaksin Padahal kan niatnya kita ini melakukan vaksinasi kan untuk Untuk mencapai apa namanya head immunity Kekebalan imunitas Untuk kepentingan satu orang ini bu Untuk semuanya Cuman ada-ada saja yang kayak begini Dan ini tidak menutup kemungkinan bu Di depannya ada lagi yang terjadi kayak begini Langkah dinikas selanjutnya seperti apa ibu? Nah itulah yang kami tadi Ada lagi yang terulang kayak begini Nah itulah tadi yang saya katakan bahwa kami selalu monitoring evaluasi Nah setiap saat kami ada grup WA Mengingatkan untuk semua kapus Bagaimana mereka selalu memperhatikan antara pikir Sistemnya di pikir dan logistik yang ada Selalu memantau dan lebih mendisiplinkan Kalau perlu 1-2 orang saja yang menggunakan akun tersebut Ini evaluasinya per instansi per rumah sakit atau gimana bu? Ini kan saya levelnya dibawa puskesmas 47 puskesmas 47 puskesmas 47 puskesmas yang kami pantau Nah begitu pula dengan rumah sakit yang kami berikan akun Karena kan ada kurang lebih 100 sekian Fas yang kes yang kami berikan akun Otomatis kami pantau semua Jadi semuanya tetap dibawa pemantauan dinas kesehatan Iya bu ya? Karena kita yang memberikan akun kemarin Iya Jadi setidaknya dinas kesehatan dia tahu bertanggung jawab ji Karena dinas kesehatan yang kasih akun ya dibereskan kembali Sampai dinas kesehatan Harus, harus itu Tanggung jawab Nah sejauh ini bu vaksinasi kan sedang berjalan di kota Makassar Iya Alhamdulillah Ada beberapa juga vaksin yang dipakai bu Iya kan Banyak orang ini yang kadang-kadang Ih saya tidak mau dipakai deh karena saya bukan Sinovac Ih saya tidak mau deh, tidak bagus sih kalau bukan Sinovac Nah pertanyaannya masyarakat ini cuma satu Kenapa tidak satu saja vaksinnya bu? Kenapa tidak Sinovac saja semua dipakai? Iya Sebenarnya sih kalau kita mau melihat vaksinnya mana bagus Semuanya bagus Saya namanya vaksin semuanya bagus Ya mau Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer semua bagus Nah terkait kenapa tidak satu saja Ya itu kebijakan pemerintah pusat Kita di daerah menerima saja Apa yang dikasih, apa yang kita pakai Kita menjalankan saja Ya kita menjalankan saja Nah terkait dengan kenapa lambat ya Itu lagi kebijakan pemerintah pusat Intinya kota Makassar logistik ada, tim ada, kami kerjakan Karena apa yang kita harapkan bagaimana tingkat kekebalan imunitas untuk kota Makassar cepat kita capai Itu saja sebenarnya kalau kita pemerintah kota Makassar Di kota Makassar ada berapa jenis vaksin Bu? Ada empat Sudah ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dengan Pfizer Itu empat-empatnya ada Empat-empatnya semua terpakai di kota Makassar Bu? Terpakai sama di kota Makassar Yang membedakan dari empat jenis vaksin ini apa Bu? Sebenarnya namanya saja Namanya saja dengan efekasinya ya Efekasinya itu tingkat efekasi setiap vaksin Dan tingkat kipinya juga dari setiap vaksin Itu sebenarnya yang membedakan Tapi kalau kita melihat manfaatnya sebenarnya semua sama Namanya vaksin ya Dari kecil juga kita divaksin Dari usia 0-9 bulan juga kita divaksin Kita tahu juga apa itu dikasih surangi Kenapa sekarang merupakan Vaksin kan semua sama Ada vaksin kemari MR juga yang lagi gencar-gencarnya Anak sekolah, HVV itu Jadi semua vaksin sebenarnya pada dasarnya sama Jadi sekarang kenapa ada vaksin lagi yang datang Ya itu tadi saya bilang kebijakan pemerintah pusat Nah tapi vaksin yang ada seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca Itu diperuntukkan untuk dosis satu Bagi masyarakat umum Tapi untuk booster itu hanya nakes dulu sekarang Karena sekarang ini banyak lagi Saya juga mau booster Itu belum bisa Itu katanya ada vaksin dosis ketiga Ketiga tapi itu untuk nakes saja Kenapa nakes? Karena nakes adalah garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 Yang langsung menangani pasien-pasien COVID-19 Dan yang kedua juga Untuk masyarakat belum diizinkan oleh Kementerian Kesehatan Itu kenapa belum diizinkan? Karena belum ada dalam aplikasi Nah kita tidak boleh Kita tidak bisa melakukan hal itu Bila tidak ada dalam aplikasi Karena pastinya akan ketimpangan lagi nantinya Percuma juga di vaksin tidak ada dalam aplikasi Karena aplikasi itu pastinya mereka akan pakai untuk kemana-mana Yang kedua juga logistik kami hilang Tapi tidak tercatat di sistem Jadi untuk apa? Jadi untuk apa? Jadi untuk apa? Jadi kemarin juga kunjungan daripada Pak Dirjen dengan Kemenkes itu Kemungkinan ada nanti ke depan untuk masyarakat Tapi kita tidak tahu kapan ya baru wacana Ya mungkin 2022 entah itu awal bulan Pertengah awal tahun atau pengetahuan tahun Insya Allah pasti akan ada Kalau dimulai dari nakes pastinya akan ada itu booster untuk masyarakat Jadi ditunggu saja kebijakan pemerintah pusat Pokoknya sukses kan dulu ini vaksinasi dosis 1 dan 2 Vaksinasi lansianya 60% Nah ini lagi yang jadi tantangan Di Kota Makassar vaksinasi lansianya sudah berapa persen? Masih 35% Jadi ini yang kami sementara jalan lagi door to door Kendalanya itu apa Bu? Untuk mencapai 65%? Kemarin kan kita itu lansia sudah beberapa hal-hal yang kita lakukan Salah satunya drive-thru ya Menggampangkan lansia untuk divaksin Pernah juga kita lakukan door to door dengan minda Sekarang door to door lagi polsek-polsek Nah beberapa memang kendala Masyarakat itu tidak bisa langsung ke tempat-tempat setra vaksinasi yang kita siapkan Nah kita sasar door to door Begitu disasar door to door ternyata ada lagi beberapa yang tidak mau divaksin Faktor keluarganya namanya tidak mau divaksin Faktor orang tuanya sendiri Jadi itulah terus-terus kita lakukan edukasi-edukasi Agar supaya dari 101 sekian lansia di Kota Makassar bisa kita sasar untuk divaksin semua Biar dapat 60%-nya itu 60%-nya dikejar ini pemerintah kota mengejar 60% Tapi kita lihat dulu hasilnya dari 101-100 Kemarin ini program pemerintah kota 101-100 Ini juga betul-betul meningkatkan capaian vaksinasi di Kota Makassar Nah terakhir mungkin ini hari Senin ya insya Allah tidak ada kendala Hari Senin terakhir di Kecapatan Sangkarang Nah setelah Kecapatan Sangkarang kita lihat Bagaimana peningkatan terkait dengan vaksinasi lansia Dari situ kita lihat lagi ya Kita serbu lagi dengan door to door ini sampai betul-betul Ya berharap level 1 kan Jadi selama ini masyarakat yang suka bertanya-tanya Kenapa ini kita masih ada di level 2, level 3 Padahal ini covid sudah turun tidak segampang itu menurunkan ya Bu ya Jadi memang peran masyarakat itu kembali dibutuhkan Kerjasamanya masyarakat Kalau memang wakit turun ke level 1 Ya peran tak dibutuhkan Sangat dibutuhkan Yang pertama jaga protokol kesehatan Jaga protokol kesehatan Jangan kendor walaupun sekarang kasus kita mulai melandai Kalau kita sama-sama mau turun ke zona hijau level 1 ya Terus yang kedua sukseskan vaksinasi Nah bila ada yang punya orang tua di atas 55 tahun ya Segera mencari tempat vaksinasi yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Tapi rata-rata juga Bu kendalanya masyarakat ini ketika disuruh vaksin Kenapa enggak vaksin? Saya bingung ini mau vaksin di mana? Apalagi katanya untuk dosis kedua itu Kayaknya agak susah dapat tempat vaksinnya di mana? Rata-rata kalau ditanya ini vaksin satu Kalau enggak vaksin duanya yang dia cari itu Vaksin satunya yang gampang vaksin duanya lagi yang susah Itu seperti apa? Ya sebenarnya tidak ada yang susah Karena memang kemarin itu ada beberapa bulan ya Kemarin kita itu ada kekurangan vaksin Jadi diharapkan semua pada saat itu hanya dosis dua dulu Kita kasih dulu dosis dua, kita tidak buka dulu dosis satu Itu agar supaya bahwa untuk apa dosis satu? Kita kencangkan kalau dosis dua tidak menyusul Nah makanya kemarin di bulan berapa? Itu di bulan-bulan awal tahun Itu kemarin kita kalau saya tidak salah Bulan lima bulan enam memang kita ada kekurangan vaksin Itu memang dikasih dulu untuk dosis dua Tapi setelah itu semua dikencur lagi untuk satu dua Jadi sebenarnya kita pemerintah kota Makassar sudah menyiapkan tempat-tempat vaksinasi Sentral-sentral vaksinasi kemarin kita buka banyak Di mall-mall, di mana Di mana-mana saja itu Bu? Di semua puskesmas Di semua puskesmas Di beberapa klinik dan beberapa rumah sakit Dan beberapa tempat sentral vaksinasi Itu semua gratis Bu? Gratis Gratis untuk masyarakat? Semua-semua Jadi tidak dikumpul biaya apapun Bu? Tidak ada Nah itu persyaratannya kalau misalnya mau terima vaksin itu apa Bu? Maksudnya? Persyaratan untuk kita supaya bisa vaksin itu apa aja? Bawa KTP saja Tinggal KTP saja Bu? KTP saja KTP Kota Makassar? KTP Kota Makassar Tapi kemarin ada beberapa kebijakan Kementerian Kesehatan Terkait dengan jangan menolak yang di luar Makassar Jadi ada bulan berapa itu ya Saya lupa bulan 7 atau 8 Kita menerima semua Menerima semua Kota Makassar Karena tidak menurut kemungkinan ada yang ini Karena kemarin itu pada saat kita menerima banyak itu Ya banyak juga vaksin dari kementerian, dari pusat Nah karena kalau kita terima juga pastinya akan terlempar juga datanya ke asalnya Misalnya kami terima dari Goa, Taman dari Maros Tetap juga ke Maros Goa walaupun kami yang vaksin di sini Jadi datanya kembali lagi ke daerah masing-masing Kita cuma membantu untuk vaksinasi Iya untuk percepatan, percepatan vaksinasi Karena menurut warga yang di luar Kota Makassar Kota Makassar yang paling gampang kita mendapatkan vaksin Jadi mereka mungkin ya ke sini lah Karena Makassar gampang ya sini Kalau Makassar ada vaksin kenapa tidak Selama vaksinnya tersedia ayo sini kita vaksin Selama tersedia ayo sini kita vaksin Sekarang kan sudah diangkat 73% ya Bu Untuk dosis yang pertama Nah kira-kira ini Bu target vaksinasi selesai dosis 1 dan 2 itu sampai kapan Bu? Iya sebenarnya kita berharap sampai Desember ini kita sudah 90% Itu harapan ya pemerintah Kota Makassar Semoga itu bisa kita capai Artinya kita tidak berhenti Tidak berhenti walaupun sudah dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Bahwa mencapai hati muniti itu minimal 70% Kita tidak berhenti sampai di sini Buktinya ini program 100-100 masih tetap berjalan Walaupun sebenarnya sudah Kalau kita mau berhenti ya 70 berhenti saja Karena sudah dapat nih Bu Itu tidak dapat tapi kan tidak sekarang terbukti tidak Tetap kita jalan-jalan terus sampai selesai kecamatan sekarang Untuk pulau di Barang Lompok sama Kodi Ngareng Nah begitu selesai ada lagi program pemerintah Apa itu Bu? Door-to-door lagi Programnya? Door-to-door lagi Door-to-door lagi mencari lagi Karena kan untuk melakukan satu vaksinasi masalah lagi Kemungkinan kecil lagi akan banyak datang Karena sisa sedikit Sisa sedikit yang kita sastar Otomatis kita mencari lagi langsung ke rumah-rumah penduduk Jadi itu akan kita lakukan Dan sementara ini berjalan kolaborasi dengan Pori Untuk bagaimana polsek-polsek di bawah itu 12 polsek berkerjasama dengan puskesmas untuk menyasar Dari minggu kemarin sudah jalan Nah sejauh ini Bu program vaksinasi yang berjalan di kota Makassar Kendala apa yang kita temui Bu? Nah itulah kendala-kendala awalnya Pertama ya kendala di pertama itu Masih banyaknya yang di awal-awal Masih banyaknya masyarakat yang mempercaya hoax Terus yang kedua jadi edukasi terus dilakukan oleh pemerintah kota Khususnya puskesmas Terus-terus turun untuk edukasi masyarakatnya Akhirnya muncullah semangat Antusiasme masyarakat terkait dengan vaksin Nah terbukti kemarin ini ya kita malah yang kewalahan Begitu kita buka sentra vaksinasi Wah langsung banyak Satu kali disebar linknya Ternyata 5 jam habis Nah itu kemarin pada saat kita masih berada di posisi 30-50% Itu gencar-gencarnya masyarakat itu datang untuk mencari vaksinasi Yang kedua menggampangkan kemarin itu Karena adanya aturan pemerintahan Tidak bisa terbang, tidak bisa masuk mall Kalau tidak ada vaksin Jangankan masuk mall Bu Mau berurusan saja tidak ada vaksin Kalau tidak ada vaksin tidak bisa Jadi kendala-kendala itu bisa terkikis dengan adanya aturan-aturan itu Karena memang kita akui bersama bahwa sebelum vaksinasi ada itu lebih banyak hoax yang ada Jadi itulah hoax-hoax itu muncul Yang membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap vaksinasi Tapi sekarang-sekarang ini mereka malah mencari Jadi bukan kita yang mencari Kita yang dicari Jadi sekarang bagaimana lagi nakus kami perhatikan agar supaya nakus kami jangan ada yang sakit Karena mereka lah yang akan ke depan terus menerus bergerak untuk mencari lokus-lokus vaksinasi Nah di awal-awal vaksinasi juga itu kan Bu banyak sekali berita-berita yang tidak bagus beredar Bu Kalau katanya ini habis di vaksin malah sakit ini Habis di vaksin ini kena ini Itu sebenarnya karena apa Bu? Ada hubungannya memang sama vaksinasi Atau karena memang dia sudah punya penyakit atau gimana? Iya Sebenarnya ada beberapa memang kejadian Setelah di vaksinasi dia seperti ini ya Kita turun ada namanya tim investigasi yang kita bentuk Tim investigasi itu adalah tim yang dibentuk artinya namanya tim KIPI KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi Begitu ada kejadian seperti itu ada yang sudah di vaksin tidak bisa bangun ya Kita turun Tim turun kita lihat Ada yang gatal-gatal juga Jadi kita turun apakah memang efek vaksinasi atau tidak Yang selama ini yang kami dapatkan itu bukan dari efek vaksinasi Itu karena memang dia mempunyai komorbid Dia mempunyai ikutan daripada itu Penyakit bawaan Tapi kalau misalnya habis di vaksin terus ada demam Satu kali 24 jam itu wajar-wajar saja Efek vaksinasi tidak ada masalah Kita ingat waktu kecil juga DPT kan seperti itu Yang penting untuk ditahu ini masyarakat-masyarakat pertama kasar Bu Yang normal-normalnya ini setelah vaksinasi itu kenapa? Ya kan tergantung Biasanya ini demam sedikit Ih kenapa saya demam ini? Ya tergantung kondisi Sakit badanku ini kenapa gitu? Tergantung kondisi seseorang Tapi kalau 1 kali 24 jam ada efek misalnya demam Demam Pegal-pegal Pegal-pegal Itu tidak ada masalah Itu efek samping dari vaksinasi yang tidak membahayakan Lapar dan gantup pun itu efek sampingnya Bu? Tidak ada masalah Itu efek samping daripada vaksinasi yang tidak ada masalah terhadap kesehatan kita Tapi ada juga yang bilang ini Bu Katanya kalau habis vaksin Jadi dulu kemana-mana Imun tak itu lagi turun Itu betul Sebenarnya tidak seperti itu Jadi itu hoaksin Bu Ya sebenarnya tidak ada seperti itu Kalau sudah vaksin tidak usah kemana-mana Tidak ada seperti itu Imunnya lagi turun ini Baru mau membentuk katanya Tidak ada seperti itu Ya mungkin dikatakan seperti itu Supaya tidak usah lah keluar Kalau tidak penting Supaya mobilitas kita berkurang Karena mengira rekomobilitas Menghindari kemerumunan Itu akan mencegah penularan Ya seperti itulah mungkin ya Jadi bagus juga sebenarnya Kalau ada yang bicara begitu Tapi itu tidak benar ya Tidak benar terkait dengan Jangan dulu pergi kemana-mana Kalau sudah vaksin turun Imunitas tubuhnya Tidak Cuman memang bagaimana Agar mobilitas kita ditekan-tekan Kalau tidak penting Tidak usah keluar Pokoknya sekarang dari rumah Semua gampang nih kayaknya Bu sekarang Mau belanja dari rumah bisa Mau makan dari rumah juga bisa Betul sekarang Nah Bu sejauh ini Dinas Kesehatan kan menjadi Salah satu garda terdepan Bu Di pandemi COVID-19 ini Nah kita diperhadapkan dengan Misi kemenasian yang begitu berat Ya kan Bu Tidak bisa kita pungkiri Nah yang paling mengiris Perasaan tak ini Bu Kadi Selama masa pandemi itu apa Bu Ya Karena kita ini Dinas Kesehatan ya Adalah garda terdepan Yang paling mengiris perasaan itu Kalau pada saat Di bulan 2020 Di bulan berapa itu ya Pertengahan Kalau tidak salah itu Nakes-nakes kami saling tumbang Ya Banyak yang terpapar Nah bayangkan Kalau satu puskesmas terpaparnya Sampai 10 orang 15 orang Baru SDM nya Cuma 25 orang Bayangkan Jadi siapa yang akan Apa lagi Siapa lagi yang akan Merawat pasien-pasien yang datang Ke puskesmas Bila seperti itu Jadi kendala-kendala itu Yang sebenarnya Yang mengiris perasaan Pada saat nakes-nakes kita Juga terpapar Ya kan ada Kapan waktu itu Banyak sekali nakes kita Terpapar di tahun 2020 Itu Dan seperti apa itu Bu Dinas Kesehatan Menghadapi hal itu Iya Dinas Kesehatan ya Bagaimana setiap puskesmas Tetap berjalan Jadi misalnya Kalau puskesmas A SDM nya 30 orang Terpapar 15 orang Berarti kekurangan 15 orang Bagaimana kita mendistribusi Dari puskesmas yang kurang terpapar Ya distribusi Supaya tidak ada Saling membantu Supaya tidak ada kepincangan Antara satu dan lainnya Dan semua pelayanan Tetap jalan Karena yang kita harapkan Tidak ada penutupan puskesmas Pada saat pandemi sekarang ini Iya kan Kalau kemarin ada kami tutup Hanya sehari Karena itu Mereka terpapar 15 orang Otomatis kami harus disinfektan Kami harus disinfektan tempat itu Kami liburkan sehari Iya Liburkan sehari Biasanya kami liburkan di hari Sabtu Saya sudah sempat ngobrol Bu Sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ibu Nilma Dan kata Ibu Nilma Dinas Pendidikan sekarang bekerjasama Sama Dinas Kesehatan Kota Makassar Iya Mau PTM katanya Bu Pembelajaran tetap muka Nah katanya Dinas Kesehatan Kota Makassar Akan gunakan GINOS Untuk penyelenggaraan Proses tetap muka Apakah ini efektif Kak Bu Menurut kita Kemarin itu kan di awal PTM itu Semua yang mau masuk Yang pertama itu SMP ya SMP SMA Semua yang masuk itu Kita lakukan pemeriksaan Swepe antigen Antigen baik siswa maupun Tenaga pengajar Untuk kita meyakinkan bahwa Steril Aman ya Bu Aman untuk Untuk melakukan pemeriksaan Tetap muka Nah kemarin kami sempat lakukan GINOS Itu adalah untuk screening Satu bulan mereka Tetap muka Kami lakukan dengan screening Screening itu Untuk melihat apakah Ada keterpaparan Yang di Sekolah yang sudah Sudah berlangsung Pembelajaran Nah bila kami dapatkan Itu otomatis kami lanjutkan Dengan pemeriksaan Swepe PCR Iya langsung PCR Karena memang PCR lah yang Yang diakui bahwa Terpapar atau tidaknya Tapi sejauh ini efektif kah Bu? Iya kemarin kan kita cuma Lakukan dengan screening Iya Kita lakukan dengan screening Kita perhatikan Kita evaluasi Nah ternyata memang Kelihatan bahwa Anak-anak yang sehat-sehat saja Ya negatif juga Negatif juga Jadi sekali lagi GINOS itu GINOS itu kita Lakukan untuk screening Bukan berarti penentu diagnosa Penentu diagnosa terpapar atau tidak Terkonfirmasi atau tidak Itu tetap PCR Kembali lagi ke PCR Kembali ke PCR Semua ke PCR Kedepan juga ini Kami akan lakukan tetap juga PCR Kepada semua Apa namanya Siswa-siswa yang sudah Melakukan PPR SMP dan SD ya Bu? Iya SD ini kan kemarin Baru masuk Baru masuk Baru masuk kemarin Kita lakukan tetap Pemeriksaan rapid antigen Antigen Di awal itu tidak ada GINOS Di awal itu rapid antigen semua Oke Nanti selanjutnya baru Evaluasinya nanti kami Evaluasi sebulan Baru kami lakukan pemeriksaan GINOS Oke Kita dapat ke pemeriksaan GINOS positif Kita lanjutkan ke pemeriksaan PCR Oke Nah Bu Pertanyaan terakhir Sebelum kita menutup Ini perbincangan Tah hari ini Bu Nah Ini kan COVID-19 Kita tidak tahu Berakhirnya kapan Tidak ada yang tahu Ini sampai kapan Pokoknya Nah Pemkot Kota Makassar Khusususnya Dinas Kesehatan Kota Makassar Sebagai garda terdepan ini Bagaimana cara menyikapinya Bu Persiapan apa yang kita lakukan Nah Nah kalau Persiapan-persiapan Otomatis dari awal lah ya Yang namanya Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar Khususnya Dinas Kesehatan Banyak selalu Sudah banyak Yang dipersiapkan Terkait dengan bagaimana Menyiasati nanti Lonjakan ketiga Di Desember Kita harus hati-hati Di Nataru Natal dan Tahun Baru Nah bagaimana Pemerintah Kota berharap Masyarakat juga bersinergi lah Dengan pemerintah Berlagi upaya yang dilakukan Pemerintah dengan Tiga T Tracing, testing, dan treatmentnya Jadi kami meminta juga Pemerintah Kota Meminta juga Bagaimana upaya-upaya Masyarakat Tetap meningkatkan Protokol Kesehatan Jangan longgar Walaupun kita sekarang Di posisi Melandai Tetap kita harus Perhatikan Protokol Kesehatan Secara ketat Karena itulah nanti Kalau masyarakat Betul-betul patuh Terhadap Protokol Kesehatan Artinya Giat-giat Untuk kita Terjadinya lonjakan Ketiga di Natal Dan Tahun Baru Itu bisa kita tekan Nah disini Diharapkan Partisipasi semua masyarakat Terkait dengan itu Upaya-upaya Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Khususnya Dinas Kesehatan Seperti upaya Di awal-awal Bagaimana kami Tetap mempersiapkan Sarana-perasarana Yang ada Tim-tim kami juga Yang kami Kami persiapkan Tetap sehat Karena dia adalah Garda terdepan Tapi intinya Bagaimana masyarakat Tidak membuat Lagi klaster-klaster Karena kan intinya Dari situ ya Masyarakat Tidak patuh Protokol Kesehatan Tidak penting Keluar Joget-joget Dimana-mana Disitu lagi Ada yang terkompas Satu ya Muncul lagi Klaster lagi ya Kalau misalnya Masyarakat patuh Dengan protokol Kesehatan Betul-betul Mobilitas Dikurangi Nanti perlu Baru keluar Dan menghindari Kerumunan Menjaga 5M Saya rasa Apa yang kita harapkan Bersama Untuk Kedepan Itu kita bisa tekan Tidak ada Klonjakan Ketiga Tetap kita harus Waspada Nanti di akhir tahun Jadi kembali lagi Walaupun Dinas Kesehatan Menjadi Garda terdepan Tetap membutuhkan Kerjasama Dari masyarakat Pokoknya protokol Kesehatan Tetap kita jaga 5M itu wajib Di masa pandemi Sekarang ini Biar kita semua Sehat Kita sayangi Keluarga Sayangi Dirit Sayangi Semua orang Tetap pokoknya Protokol Kesehatan Jangan pernah diabaikan Terima kasih Untuk Ibu Kadis Waktu hari ini Sudah berbincang dengan Sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Dan untuk Sahabat podcast Terima kasih Sudah menyaksikan Obrolan hari ini Jangan lupa Videonya di like Di komen Dan juga di subscribe Dan sampai ketemu Di Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati